Sudah berapa silangan total yang sudah, Mas Riksi ini silang? Mungkin sekitar 12-15 register. Silangan registernya ya? Yang sudah register. Ini ada gen Singapuranya ya? Iya. Silir ini. Silangan sendiri juga. Ini? Iya. Apa, Mas? Namanya Dendrobium Tampansari. Dan ini tidak ada media tanamnya? Tanpa media. Gantung tanpa media. Gantung tanpa media. Bisa hidup begitu? Bisa. Jadi kan akarnya bisa kalau gini kalau digantung tuh. Bagus. Merambat gini ya? Kayak gini. Sampai berapa meter biasanya kalau dibiarin aja Anu? Aku dari dulu, dari pertama kali main anggrek tuh gak pernah nyemprot pupuk kimia sama sekali. Kimia sintetis? Iya, sintetis. Sintetis gak pernah. Jadi. Kenapa? Karena. Jadi ibu-ibu kalau ada barang-barang begini ini yang jualan. Ya. Wah. Pokoknya gak semok, gak gemoy. Biasanya ya. Rata-rata yang bunganya bagus itu plannya gak bisa bagus sih. Halo, sahabat-sahabat semuanya. Salam sehat. Salam waras untuk kita semuanya. Yang sehat belum tentu waras. Yang waras sudah positif sehat. Ini ya. Tapsir saya. Ini kita silaturahim ke salah satu pecinta, pemuliha, ya. Bujang, bukan sembarang bujang. Tapi bujangnya asiloleh namanya ini ya. Wah, ini koleksi-koleksi beliau. Ini kalau yang sudah lama di dunia perangrekan, ya. Di medsos pasti sudah tahu, sudah kenal, sudah paham. Dan dimengerti. Dan beliau adalah tereng. Nah, ini. Halo, mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rikki Rits. Riksi. Riksi. Panggilannya Riksi. Riksi. Iya. Wah, ini. Rizki. Rizki. Riksi. Riksi. Wah, saya ini kalau untuk menghapal kata ini Riksi, ya. Beda namanya dari yang lain. Oh, nanti bubur putih, bubur merah saya. Wah, ini. Ini mantap. Top markotop ini. Mas, sehat, mas. Alhamdulillah, sehat. Apa kesibukan ini sekarang ini? Kalau akhir-akhir ini sih lagi sibuk. Ngurusin tesisnya, ngelarin tesisnya dulu. Amin. Beliau ini calon akademisi yang handal. Dari kota Yogyakarta. Masih belajar lah. Masih belajar ya. Iya, masih belajar. Masih belajar. Tapi sudah TOP BGT ini. Bisa disebut juga pemuliha ini. Iya, masih belajar lah. Masih pemula lah. Masih baru. Generasi. Generasi pemuliha. Insya Allah. Amin. Yang cukup terkenal ini ya. Di dunia peranggrek. Amin. Insya Allah. Kenapa milihnya anggrek? Mas Riksi. Nah, ini. Anggrek karena suka sih emang. Dari dulu. Dari kecil. Dari SMA sih. Sebenarnya suka teman-teman. Cuman paling suka anggrek. Cuman waktu kuliah. Itu awalnya dulu karena kerja lapangan. Kerja lapangannya dianggrek. Nah, makin situ makin mendalami-mendalami. Makin pengen lebih ngerti tentang anggrek. Ya, kenapa nggak dianggrek sekalian gitu. S1-nya di pertanian. Iya. Pertanian UKM mengambilnya Prodi Pemulihaan Tanaman. Pemulihaan Tanaman. S2-nya sama. Sama. Dari skripsi sama tesis semuanya tentang anggrek juga. Tentang anggrek. Besok ini dokternya juga sama. Insya Allah. Berarti profesor. Berarti dua. Lima tahun ke depan kalau saya silaturahim kesini udah profesor. Insya Allah. Amin. Ini mumpuk belum profesor. Belum sibuk banget ya. Saya silaturahim ini kesini. Janganlah amin. Jadi begitu ya ceritanya ya. Ini lebih banyak koleksinya apa ini? Kalau aku kebanyakan sih dendrobium keritingan sih. Kenapa mas? Karena dulu awalnya emang suka ini. Awalnya aku dulu mainnya di anggrek spesies. Dendrobium spesies tapi yang keritingan-keritingan dari yang Papua, daerah-daerah timuran kayak gitu. Lebih tertarik aja karena kok kayaknya disini jarang gitu. Di Jogja itu jarang yang dendrobium-dendrobium keritingan. Yang spesies. Terus awalnya dari spesies. Nah spesies-spesies dulu lumayan sih spesiesnya ngumpulin yang barang-barang yang agak jarang. Terus lama-lama karena aku kuliahnya di pemulihaan tanaman. Kalau aku spesies tok kok kayaknya aku gak menghasilkan apa-apa ya. Jadi seorang pemuliha kayak gitu. Terus akhirnya mulai merambah ke hibrid-hibrid. Yang keritingan tapi tetap yang cari indukan-indukan yang sekiranya itu cocok dijadikan indukan. Sudah nyilangin sendiri nih ya? Ya Alhamdulillah. Sudah nyilangin udah ada yang register juga. Wih mantap surantap ini ya. Terus ini apa jagoannya Mas Riksi ini? Apa ya? Kalau spesies sih paling suka sebenarnya sih dendrobium cocleodes. Cocleodes? Iya cocleodes paling suka. Kenapa? Karena bunganya menurutku unik sih. Ini mana contohnya? Ini hijau. Ini ya? Iya. Jelir nih. Dendrobium cocleodes. Yang anak cocleodes ada yang warna merah, ada yang kehitaman, ada yang warna hijau. Oh iblut Mas. Spesies. Spesies mana nih Mas? Papua. Oh Papua. Tipe plannya tapi ini... Kecil? Kecil ya, gak bisa terlalu gendut. Maksimal berapa anometer? Kalau tinggi masih bisa sampai 2,5 meter. Oh bisa ya? Bisa, bisa. Cuma kurus jangkling ya? Iya. Gak bisa yang tipenya tipe-tipe kayak anggrek besi gitu. Bukannya kayak gitu tipenya. Besi juga ada di sini? Ada di atas. Oh di atas? Iya. Ini ya, ini perawatannya beliau ini rari-rari ini. Nanti kita tengok-tengok di kandang. Tapi kalau saya lihat ini, kayaknya perawatannya ini gak ribet-ribet amat sampai angini ya? Iya, aku dari dulu, dari pertama kali wain anggrek itu gak pernah nyemprot pupuk kimia sama sekali. Kimia sintetis? Iya, sintetis. Sintetis gak pernah. Jadi... Kenapa? Karena menurutku nanti dia tanaman itu akan manja gitu loh. Kalau misalnya gak dipupuk, besoknya dia tiba-tiba nge-drop line-nya kayak gitu. Cuma dulu sempat nyoba iseng-iseng ini, nyoba mikoriza anggrek. Nah mikoriza anggrek itu tak ekstrak, terus diproduksi, pakainya cuma itu aja. Pakainya itu aja. Iya, mikoriza. Terus untuk nutrisinya sendiri sehari-hari makannya mikoriza itu? Iya, cuman itu aja. Nyemprotnya seminggu dua kali, seminggu sekali. Cuma pakai mikoriza itu aja, tanpa yang lain-lain. Mas, ini kan sampaian ini, anu ya, Mas Rixi ini. Akademisi, ya praktisi ini ya. Saya ini ada pertanyaan ini. Iya. Ya, sebenarnya. Nyiramnya anggrek itu, ya. Pagi atau sore. Atau, karena saya pernah baca-baca juga. Anggrek itu masuk bagian dari jenis apa, gitu ya. Kalem atau apa yang membukanya malam. Iya, tanaman CAM. CAM. Iya, tanaman CAM. Iya, CAM. Ya, itu membukanya emang malam. Cuman kalau pribadi sih, aku lebih sukanya nyeremnya pagi. Karena sebelum nyemprot mikoriza itu, nanti kan dia kan bisa bikin lembab dulu tuh. Nah, baru disemprot mikoriza. Mikorizanya kan nyemprotnya di bagian akar sama tunas aja, nggak sampai ke daun. Nggak ke daun ya? Iya, kenapa? Karena nanti si mikoriza ini, jamur mikoriza ini hidup bersimbiosi sama akar anggrek. Jadi, memperbesar luas serapan si akar untuk tanaman makanan-makanan yang ada di udara. Karena anggrek itu sebenarnya kan dia cuman nyerap makanannya yang ada uap air-uap air di udara itu aja. Kayak gitu. Dan contohnya, mana ini akar yang anu ini? Ini saya tadi melihat ini, sahabat-sahabat ya. Ini hasil dari mikoriza. Dan ini tidak ada media tanamnya. Tanpa media. Gantung tanpa media. Gantung tanpa media. Bisa hidup begitu? Bisa. Jadi kan sebenarnya si anggrek ini kan cuman nyerap makanan dari si uap air-uap air di udara. Jadi nutrisi-nutrisi yang ada di udara ini, itu dia diserap sama akar. Nah, mikorizanya itu untuk membantu nyerap lebih banyak gitu loh. Wah, ini kalau sampai semua pada ikut begini ya, tukang pembuat pot ini, Bisa enggak laku ya. Sebenarnya kalau dipot juga bagus sih, cuman asalkan medianya itu poros. Jangan sampai terlalu dalam nanamnya. Jadi si tanaman anggrek itu, kita tanam sejajar dengan pot. Jadi akarnya tetap bisa kemana-mana kayak gitu. Dan ini koleksi-koleksi beliau ini ya. Iya. Ini sudah berapa banyak yang disilangkan sama Mas Rix ini? Kalau ini hilang, ya lumayan sih. Lumayan itu berapa? Itu striplusseras kalau ini. Ini ya? Iya, dendrobium striplusseras. Wah, kalah sama cahaya. Itu dendrobium ayun seri. Ayun seri? Iya. Itu sebenarnya silangan lama. Ini rata-rata yang enggak ada di pasaran punya sempen ini ya? Iya. Iya. Ini ibu-ibu kolektor rare-rare ini. Cakep juga ini apa nih, Mas? Kalau itu silangannya... Apa ya? Aduh, kok lupa. Lupa ya? Nanti udah coba lihat di kitabnya. Jadi lebih banyak ini digantung-gantung ini ya? Iya, digantung-gantung aja. Hidup deh ya? Iya. Ini yang digantung-gantung ini, biasanya akarnya langsung lebih bagus. Kalau digantung ini langsung keluarnya lebih cepat. Lebih cepat. Terus yang akar-akar tua dipotong. Yang bagian belakang yang sudah tidak aktif. Nanti yang terutama yang baru-baru, nanti pasti cepat keluar akarnya. Seler. Ini gara-gara Mycorrhiza. Ini jeler. Anu ya ini? Stratiotes. Stratiotes. Iya, Stratiotes. 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 Yang ini Strabluseras. Ah, Strabluseras. Jadi dia yang kecil itu ya? Iya. Strabluseras. Dan ini? Oh, itu silangan sendiri. Jeler. Wah, silangannya, Mas Rixi? Iya. Apa ini? Itu silangan pertama yang register. Den Rubio, Mataram. Cuman kemarin sempat kena trips. Jadi bunganya enggak terlalu banyak. Oh. Kalau pas bunga full itu, dia kuntumnya bisa sampai sekitar 30 lebih. Satu tangkainya. 30 lebih ya? Oh, ini silangannya semen sendiri ya? Nah, kalau yang ini? Oh, itu indukan. Oh, ini indukan? Itu indukan. Dendrobium husmadi. Husmadi? Iya. Wah, barang langka ini ya? Iya, lumayan. Lumayan ya? Iya, lumayan lah. Yang ini juga sebenarnya, sepampingnya cuman udah layu. Sudah layu. Tak berkembang. Seler, nih. Itu dendrobium dark dame. Dark dame. Ini juga husmadi. Mana, mas? Yang ini lebih hitam. Oh, ini. Dan lebih hitam. Seluruh, nih. Wah, ini. Wah, ini lebih banyak di sini spesies sama silangan langka. Iya, carinya memang yang... Ini? Itu yang stratiotis alba. Seler, nih. Oh, ini alba. Putih polos. Gak ada guratan, ya? Iya, putih polos. Kenapa ini? Biasanya sih ini karena ini, sih. Gennya. Gennya? Yang ini juga silangan sendiri. Yang kuning ini. Oh, yang ini? Apa ini, mas? Itu amukti palapa. Amukti palapa? Iya, salah satu variannya keluarnya kayak gitu. Tapi yang kemarin ada yang keluarnya warnanya kuning polos semua. Oh. Kuning emas itu. Kuning emas, ya? Hmm. Wah, ini yang sedang kenop-kenop apa ini? Oh, itu dendrobium papertagama. Dendrobium papertagama. Papertagama. Apa, mas? Ini silangan alis noda disilang sama helix. Jadi, yang keregister di sertifikatnya itu atas namanya Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada. Oh, pertanian? Iya. Pertanian UGM. UGM, ya? Oh, ada tamu ya? Iya. Oh, itu mau ngambil pupuk Niko Rizanya. Kita iklan setelah berikut ini. Nah, kebalik. Nah, Mas Riksi. Iya. Ini nih, mohon pencerahan ini ya. Pencerahan. Dari Mas Riksi ini. Selaku akademisi dan praktisi. Banyak yang dilakukan pecinta anggrek itu yang salah. Sebaiknya itu gimana ngerawat anggrek itu? Kalau ngerawat sih sebenarnya anggrek itu sebenarnya nggak perlu banyak di nik-nik gitu loh. Nik-nik itu apa? Jadi, nggak terlalu banyak di treatment yang aneh-aneh. Jadi, anggrek itu kan di alam sebenarnya dia juga udah udah di treatment sama Gusti Allah itu, nggak diapa-apain juga hidup gitu loh. Jadi, intinya itu, anggrek itu tidak boleh terlalu di treatment terlalu banyak. Jadi, kalau misalnya overdosis pupuk gitu, itu nggak boleh. Jadi, ya seadanya, seperlunya aja. Jadi, kalau dia perlu makan, ya kasih makan. Kalau misalnya nggak, ya nggak. Misalnya medianya dia masih kering, ya disiram. Kalau udah masih terlalu basah, jangan disiram. Jadi, misalnya, kalau mau nyiram juga kita harus lihat, ya kalau medianya itu basah atau nggak. Kayak gitu. Jadi, kalau misalnya masih basah, ya jangan terlalu disiram. Apalagi hujan, kondisi hujan gitu, jangan disiram. Jadi, kebanyakan yang salahnya, terutama ini, pemula-pemula, senang nyiram. Nyiramnya, kesenangan nyiram nih, karena lagi punya-punya ini. Disiram terus, disiram terus. Sampai sehari bisa dua kali, tiga kali. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Harus melihat kondisi tanaman dan medianya kayak gitu. Kalau medianya masih basah, ya jangan disiram. Enggak ya gitu ya. Iya. Jadi, yang lebih banyak itu, jangan dinik-nik. Iya, bahasa Jawa ini kayak gitu. Jangan dinik-nik itu. Aneh-aneh lah ya. Iya, jangan dianeh-anehin lah. Berarti, pupuk juga, kalau keseringan nggak bagus? Kalau pupuk kimia sintetis sih, terutama biahnya itu, bisa overdosis, angkrik itu. Nanti biahnya, kirinya nanti, tanamannya itu langsung tiba-tiba menguning sendiri kayak gitu. 1 gram 1 liter air, apakah itu OD ya? Overdosis? Selama penyiraman metode apa, rentang waktu penyiramannya itu agak jauh, nggak masalah. Sebaiknya berapa? Seminggu sekali, seminggu dua kali, tiga kali? Bisa seminggu sekali, bisa seminggu dua kali. Dan selang-seling kayak gitu. Kalau misalnya pakai pupuk kimia. Cuman, kalau di sini kan, karena nggak pakai pupuk kimia sintetis, ya aku berani pupuknya saya seminggu dua kali. Minggu dua kali ya. Kali pakai mikorisa itu. Tinggal selera pilihannya. Iya. Dan sintetis juga, boleh dan bagus. Boleh, boleh. Boleh, nggak masalah. Cuman, aku lebih prefer ke yang organik. Yang organik. Yang memang, seperti di alam kayak gitu. Seperti di alam. Dan ini yang sebelah sini ini, kenapa dibedakan ini? Yang sini ada rumahnya, yang sebelah sini kok nggak? Anak tiri. Kalau anak tiri, nggak sih sebenarnya. Cuman, memang ada yang memang dicoba untuk dikenain hujan terus. Ada yang memang dimasukkan di green hole. karena yang di green hole sih, banyak kan indukan sih. Oh, indukan. Iya, banyak kan indukan. Sudah berapa silangan total yang sudah, Mas Riksi ini silang? Mungkin sekitar 12 sampai 15 register. Silangan registernya ya? Yang udah register. Wah. Berarti, sampein juga ini, akademisi iya, praktisi iya, pebisnis iya? Ya, secara nggak langsung sih. Kayak gitu. Cuman ya masih belajar, masih pemulala, masih baru mulai merintis. Jualan juga sampein ini? Ya, jual juga. Jual juga ya? Lebih suka online. Lebih suka online. Apa tips untuk pemula, kan biasanya banyak ini, Mas. Pemula, terus jadi penghobi, terus runtutannya bisnis. Apa yang nggak boleh dilakukan oleh pebisnis pemula anggrek ini? Aduh, apa ya? Yang penting itu, ulet. Ulet. Ulet dan mau kerja keras sih. Ulet, mau kerja keras dan yang paling penting jujur. Sama itu, semua pekerjaan itu harus begitu. Ya gitu. Kalau di anggrek. Kalau di anggrek, apa ya? Yang penting itu, tahu anggreknya yang mau dijual. Jual itu apa? Mulai belajar dulu. Kalau misalnya kita nggak tahu yang mau dijual apa, gimana kita mau ngejual anggreknya? Kayak gitu. Tips awal lah ya? Harusnya sih, orang-orang yang mulai mau belajar bisnis anggrek, itu dia mencari tahu dulu juga anggrek yang dijual. Harus punya rasa ingin tahu. Oh, ini tuh anggreknya anggrek. Apa sih yang mau ngejual? Kayak gitu. Dan ini apa, di atas ini, Mas? Yang apa? Ini kok kayaknya besar nih bunganya. Iya, bunganya besar. Ungu. Apa ini, Mas? Itu namanya Dendrobium sentani blue. Seler. Oh, sentani blue. Iya. Salah satu induan juga sih, itu silangan lama. Kalah ini kameranya. Sentani blue dari, ano ya, Papua ya? Bukan, hybrid. Hah? Itu hibrida juga. Seler. Di atas sana. Kita nggak ke atas sana ya. Iya. Takut. Saya takut ketinggian. Dan di dalam greenhouse ini, ini silangan-silangan indukan. Iya, indukan ada juga silangan sendiri juga yang masuk dijadikan indukan nanti. Sahabat-sahabat ya. Ini barang-barang langkah ini. Ini harta korun ini. Harta korun ini. Yang dicari bunganya ya. Iya. Karakter-karakter yang unggul sih. Terutama. Nggak cuma bunganya aja. Apa yang unggul, Mas? Misalnya, dia itu nanti tanamannya bisa, bukan yang tipe, menggugurkan daun. Daunnya bisa utuh-utuh kayak gitu. Oh, ada? Tipikal kayak gitu? Kadang ada gen-gen yang beberapa yang nggak terlalu bisa kuat daunnya, gampang gugur gitu ada. Oh, saya baru tahu sih. Nah, ini kita kayak... Cari yang kuntungnya banyak. Oh, ada. Itu tergantung gen ya? Iya, gen. Makanya, indukan itu harus diseleksi, milih indukan. Jangan asal mencari indukan. Jangan asal nyilang gitu. Asal nyilang. Jadi, misalnya dalam satu ID ini kan ada banyak nih, misalnya, menghasilkan anakannya banyak. Nah, dalam satu ID itu kadang ada yang bisa beda-beda. Nah, yang beda ini, misalnya yang satu tanamannya ini bisa keluar, dia tanamannya bunganya ribun. Kuntungnya banyak, lapat-rapat gitu. Ada yang kuntungnya jaraknya jauh-jauh, kayak gitu. Terus bunganya agak kecil. Nah, itu kalau bisa dihindari untuk jadikan indukan. Jadi, harus benar-benar cari yang karakter-karakter unggulnya, kayak gitu. Gimana kalau kayak kami ini, yang masih awam-awam ini, untuk mencari bibit yang unggul, daunnya tidak rontok, kuntungnya banyak. Kalau itu, kalau seleksi, itu harus memang ketika udah bunga carinya. Oh, carinya harus yang sudah bunga. jadi kalau misalnya mau dijadikan indukan, cari yang sudah bermunga. Kondisi karakter bunganya kayak apa. Misalnya yang di belakang ini, ini bunganya kan rame. Ini bagus buat jadi indukan. Oh, ya kan. Kalau kami kan nggak bakal untuk indukan. Untuk senang-senang. Tapi kan kalau misalnya bunganya, misalnya banyak, rapat-rapat gitu kan juga senang. Pasti ngeliatnya. Untuk koleksi, untuk hiburan, dan melupakan angsuran. Seler. Seler ini. Itu Budihan Olam Toro. Tapi dia keluar warnanya yang agak kehijauan. Itu juga pilihan. Seler. Karena kebanyakan rata-rata warnanya kuning atau orange. Di warna yang agak sering hijau itu. Kayak Vio dia ya? Ya. Karena lasyantara diselat sama Vio. Itu sebenarnya yang lagi layu itu hitam. Itu sebenarnya bunganya. Itu salah satu hidupan juga. Dendrobium jaguar. Sudah mulai layu. Nggak kelihatan nih sahabat-sahabat. Kalah sama cahaya matahari. Singapura kok bunganya ngejreng-ngejreng ya mas? Ya, karena mereka. Metodenya itu. Seleksi. Ketika bunga. Itu baru dijual. Kayak gitu. Jadi. Diseleksi benar-benar untuk yang dijual itu yang. Udah pilihan-pilihan kayak gitu. Cuman. Ya sebenarnya kita juga nggak. Ini sih. Kita juga bisa kayak gitu. Ngejual yang dengan kondisi berbunga dan. Biasanya. Lebih laku yang harganya lebih tinggi ketika. Udah tahu bunganya itu kalau bagus kayak gitu. Bagus seperti yang apa. Itu di belakang kesampaian itu juga tempat angkrek ya mas? Ya. Sampai belakang boleh. Sampai belakang? Sampai belakang. Sampai rumah itu juga ya. Berapa kilo dari rumah? Ini cuman ditempel-tempel aja ini? Iya. Ditempel-tempel aja. Menuhin tembok kalau ini. Menuhin tembok. Ini kalau ngomongkan packaging ini. Iya. Sebenarnya nggak ano ya. Nggak. Nggak subur. Nggak gemuk ya. Ibu-ibu kan biasanya nyarinya yang gemuk. Nyarinya yang subur. Nah. Itu padahal nggak jaminan juga terkait bunga ya. Iya. Nggak. Kalau itu enggak. Kalau memang nyari bunga bagus ya memang harus ketika berbunga. Dan ini untuk calon induk-induan. Tuh. Ya. Tuh yang tingginya udah 2 meteran lebih itu ya. Iya. Janglil. Wah ini terasnya beliau ini. Aduh. Rapi ini. Ya. Ini ibu-ibu yang punya gadis. Tapi harus seneng-anggrek. Ini beliau ini. Bujang bukan sebarang bujang ini. Bujang. Oh. Spesial. Wah ini apa ini mas? Itu sih dulu belinya musawensi. Cuman kok. Keluar bunganya. Kayaknya aku tidak yakin itu spesies musawensi. Kayak udah ada strip bluserasnya. Nah ini cuman digantung-gantung aja ini. Iya. Wah tukang pot. Pertama yang di belakang sih. Tukang pot bisa enggak laku. Tutup ini pot tukang pot ini. Tantame dia. Kebanyakan yang digantung ini semua. Gitu. Gantung. Wah ini. Irit ya kalau nanti digantung-gantung ya. Wah ini ada gen Singapuranya ya? Iya. Jelir ini. Itu silangan sendiri juga. Ini? Iya. Apa mas? Namanya Dendrobium Taman Sari. Taman Sari? Iya. Sila blue disirang sama Batu Sunset. Oh sila blue-nya ya? Registernya baru. Baru kapan ya? 2000? 2022 kayaknya saya ingatku kemarin. Oh baru ini? Baru. Paling baru sendiri nih. Oh terbuah. Nih produk terbarunya nih. Namanya? Dendrobium Taman Sari. Oh Taman Sari. Tanggal 22 Februari. Februari ini? Itu silangannya Singapura juga. Indukannya. Dan Jamilah. Adnan. Silang Toson. Silang Vio. Oh ini. Mas. Yang namanya ODD itu apa? ODD? Kan biasanya ada Oradidol. Terus saya pernah baca-baca juga itu. Tiga silangan begitu itu. Sebenarnya kalau ODD itu sih. Kalau di itu ya. Di Anggrek itu. Ya Oradidol itu sebenarnya. Karena buat itu. Cuma ada kode juga dari penyilang Jawa Timur. Mas Dedek itu. Kodenya silangannya juga ada kode ODD. Kayak gitu. Oh ODD itu produknya Mas Dedek. Ya Mas Dedek. Saya pernah baca itu ODD itu karena disilangkan tiga bunga. Enggak. Kalau itu enggak. Enggak ya? Enggak. Bukan. Oh. Nah ini kalau kayak gini ini. Ngelangannya gimana? Jadi sebelumnya itu mungkin. Indukan yang dipakai itu. Yang jantan. Atau salah satu. Atau petinanya. Itu belum diregister. Jadi sebelum diregister. Udah dijadikan untuk Molen. Jadi jantannya gitu. Terus. Kemudian diregister. Baru nanti bisa diregister yang itu. Jadi masuklah dia. Iya. Kalinya tiga ya. Ini hampir mirip apa? Sama. Sama. Variannya. Oh variannya? Sudah mulai agak layu. Oh ngejrengnya tapi ngejreng yang sebelah sini ya? Iya. Yang ini yang paling baru Mekar. Awalnya cemaren juga agak kayak gitu warnanya. Berarti sampai juga ini. Nggak pakai popok-popok. Generatif ya? Enggak. Cuman itu tok. Mikorizat tok. Jadi yang merangsang akar. Jadi kalau akarnya bagus. Anggrek itu. Nanti biasanya dia merempet ke taman. Bagian generatif. Vegetatif yang lainnya. Semua kayak gitu. Nah terus kenapa pabrik-pabrik itu. Buat popok vegetatif generatif? Iya. Iya. Kalau itu jangan tanya saya. Itu urusan pribadinya mereka. Enggak berani gitu. Itu sensitif mas. Sensitif itu. Oh iya. Wah. Saya tanya-tanya basing-basing. Itu sensitif. Ini kriwal-kriwal apa nih mas? Kalau ini sih. Seler. Terduga verninha disilang discolor. Terduga ya? Iya. Karena ini dapatnya dari alam. Oh dari alam. Kalau verninha aja bunganya gak kayak gini. Kalau discolor aja lipsnya dia berbeda dari discolor. Ada lips-lips. Alam ini ya? Iya. Alam. Bukan tangan manusia ya? Wah ini. Colektor-kolektor ini pasti yang sudah tahu ini. Sudah borong-borong banyak ini. Tempat ano. Rata-rata apa ini yang di. Yang di sini ini? Yang digantung-gantung ini? Sama ini keritingan semua juga. Yang. ID-nya lumayan-lumayan jarang juga. Jarang di pasaran ya? Dan untuk penyelamatan di daerah sini. Timsar ini sampai aneh? Timsar. Digantung. Akarnya bisa kalau gini kalau digantung tuh. Bagus. Merambat gini ya? Kayak gini. Sampai berapa meter biasanya kalau dibiarin aja. Digantung tinggi gini? Tergantung sih. Tergantung tanamannya. Kalau tanamannya itu dia tipenya memang tipenya besar. Dia bisa besar. Ada yang tipenya tipe pendek-pendek. Mini-mini itu juga ada. Wah itu adanya di fakultas pertanian itu ya. Belajarnya ya. Otodidak sehebat-hebat apapun. Tetap ampun gitu. Wah ini saya terima kasih mas ya. Ini kayak belajar 10 SKS kayaknya ini. Wah 5 tahun lagi saya insya Allah kesini. Dikasih sehat. Sudah profesor beliau ini. Amin, amin, amin. Terima kasih doanya. Ini Maluku Indah. Yang ada yang bunga ini. Oh ini? Ini salah satu. Yang dicari juga. Ini masih yang ori, original. Maluku Indah? Belum yang selfing sih beli. Spesies? Bukan. Hybrid. Hybrid tapi silangan lama yang dicari. Oh. Ada karakter view-nya dia mas? Ini silangannya Yapsolosa. Yapsolosa disilang sama. Kita perdekat ya. Nih, sahabat-sahabat. Celir nih. Ada kayak bercak-bercaknya itu loh. Bercak-bercak. Pasuron indah disilang sama Yapsolosa. Oh, nggak ada view-nya ya? Sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya? Oh, soalnya saya ngeliatnya ada karakter view-nya di dalam. Simbahnya. Oh, simbahnya. Bukan yang selfing, sipling, tapi yang masih original dari penyilangnya langsung ini dulu. Ini ya? Iya. Silangan tahun 2010. 2010. Ini kalau orang yang nggak tahu ini ya. Wah, ini apa ini? Jadi ibu-ibu kalau ada barang-barang begini ini yang jualan. Ya. Wah. Wah, plan-nya nggak semok, nggak gemoy. Biasanya ya. Rata-rata yang bunganya bagus itu plan-nya nggak bisa bagus, sih. Rata-rata? Iya, rata-rata. Celir. Rata-rata. Rata-rata yang bunganya unik-unik, antik-antik itu biasanya bunganya bagus. Tapi plan-nya kadang nggak bisa bagus. Yang dinamakan plan bagus seperti apa? Jadi plan-nya bisa kayak sehat, subur, gitu. Nah, misalnya dalam satu ID ini yang keluar variannya bagus, plan-nya itu paling nggak bisa bagus sendiri, gitu. Di antara yang lainnya, kayak gitu. Oh. Biasanya kayak gitu. Terus, dari tadi kita ngobrolin itu mikoriza-mikoriza. Itu sampai stok jualan juga? Iya. Awalnya dulu dipakai sendiri. Terus ada teman-teman, teman-teman anggrek sini juga. Coba penasaran, tau dulu kan dirinya ada anggrek besi besar banget. Cuma satu batang, nggak berdaun. Bener-bener kayak batang, kayak pancingan itu. Terus, di sini keluar anaknya langsung besar. Akarnya ribun. Terus, pada kesini pada nanya, pakainya apa, tau? Pakainya yang mikoriza itu. Oh, dia jual. Terus, kok bisa sampai kayak gitu? Besar banget anaknya. Akarnya itu dari satu batang ini. Satu batang bener-bener kayak... Satu batang kosong, nggak ada daun sama sekali itu potongan. Bisa itu. Oke ya. Celer ini. Wah, nggak ada pot-pot gantung semua. Pantesan dibantul ini banyak yang... Dianu ya. Di... Apa? Digantung. Ternyata kiblatnya sampein di sini ya. Celer ini. Ini apa nih, mas? Itu kwan sam hoy. Samgong. Kwan sam hoy. Kwan sam hoy. Mantap, surah mantap ini. Dan ini yang... Kokliodes juga. Kokliodes. Ini yang... Sudah pesanan orang. Oh, sudah pesanan. Ya, tinggal dikirim. Hmm, celer. 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 Celer nih. Kokliodes kayak yang tadi. Kayak yang tadi, nih. Nih. Harga berapa nih, mas? Ah. Anu ya? Di... Di... Apa? Di Japeri, ya? Iya. Siap. Harga lewat Japeri. Terus, anu... Bentuknya kayak apa? Apa ini? Amikorizanya, sampein. Ada? Ada, kayak gini. Oh, ini. Bentuknya cair. Saya pikir tadi ini air mineral, mas. Ini, yang ada warna putih-putihnya ini. Wah, ada warna putih-putih. Ada kayak putih-putihnya ini. Sudah diperjual bebaskan ini? Sudah. Sudah? Sudah se-Indonesia. Sudah se-Indonesia ya? Sudah se-Indonesia ya? Sudah masih dalam bentuk skala rumah tangga. Rumah tangga. Oh, kalau yang mau pesan-pesan boleh di sini ya? Boleh, boleh. Boleh. Nanti saya izin. Nomor HP. Siap. Facebook. Siap. Instagram. Ada semua. Ada semua ya? Kecuali YouTube. Oh, YouTube belum punya? Belum ada. Masih, masih mau ke stasis itu. Jadi belum sempat. Oke, oke, oke. Oke, jadi terima kasih banyak. Siap. Mas Riksi. Ya. Bujang bukan sembarang bujang. Ya, ibu-ibu ini. Wah, calon profesor ini. Amin, insya Allah. Sebelum keduluan. Masih 25 tahun ini. Tahun ini September nanti 26. Wess. Virgo berarti ya? Buka. Bukan. Akhir kok, 27. Oh, 27. Bertempatan sama ulang tahunnya fakultasku. Oh, fakultas pertanian. Pertanian ya? Mantap ini. Semoga sehat sukses selalu. Amin, insya Allah. Mas Riksi. Ya, sama-sama Mas Yudi. Mas Riksi. Dan jadi pemuliha. Insya Allah, amin. Yang hebat. Amin. Di Indonesia ini ya. Tips untuk sahabat-sahabat yang masih pemula baru kenal anggrek. Harus beli yang apa? Spesies? Hybrid? Saddling? Remaja? Atau yang sudah berbunga? Atau gimana? Itu tergantung sih. Tergantung selera. Jadi yang penting pertama tuh, kalau mau melihara anggrek, lihat dulu lingkungan kita. Cocok nggak buat melihara jenis tertentu? Lingkungan? Ya, lingkungannya cocok nggak? Kalau misalnya terlalu panas nih, jangan terlalu masain kalau kita harus melihara anggrek bulan. Harus dikondisikan dulu, misalnya dibikinkan naungan, baru bisa anem anggrek bulan. Misalnya kayak gitu. Kalau di sini, aku lebih sukanya prefernya ke dendro. Dan lingkungannya juga cocok mendukung untuk dendro. Mau beli saddling, remaja, dewasa, atau berbunga, itu tinggal selera. Pengen nyoba yang rawat dari kecil, tapi bunganya belum tentu sama dengan contoh. Atau mau beli yang berbunga, yang sudah tahu jelas bunganya, tapi harganya kadang bikin smartphone. Smartphone ya. Atau mau dari yang remaja, juga bisa. Semua tergantung selera. Selera. Pria punya selera. Ibu-ibu punya selera. Terima kasih banyak, Mas. Jadi saya sudah diizinkan ini, silaturahim ke sini. Sama-sama. Bumpung sampean belum sibut, belum jadi profesor. Jadi saya sudah duluan ini. Wawancara silaturahim tempat Mas Riksi. Semoga bermanfaat. Sehat-susah selalu untuk kita bersama. Dan selera. Salam.